Intro Selamat hari kami, salam sehat Horas Kita akan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian Amin Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis pada kitab Yehezkel pasal 18 ayat yang keempat Sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya Dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati Tanggung jawab pribadi Masih banyak orang yang salah mengerti dengan mengatakan bahwa sebelum maka tindak konhaporsyaon Atau sebelum menyaksikan iman, dosa anak masih ditanggung oleh orang tua Ini adalah pemahaman yang salah Demikian juga dengan firman Tuhan hari ini Yang merupakan pesan dari Tuhan kepada umatnya melalui Nabi Yehezkel Latar belakang dari pesan ini adalah situasi pada saat itu di mana umat Israel sedang menghadapi Hukuman yaitu pembuangan karena mereka telah jatuh ke dalam dosa dan menyimpang dari jalan Tuhan Mereka merasa yang membuat mereka menderita sekarang dalam pembuangan Babel adalah dosa nenek moyang mereka Bukan dosa mereka sendiri Untuk itu Allah mau meluruskan kesalahpahaman yang terlanjur ada di dalam umat waktu itu Makanya Tuhan mengatakan Sungguh semua jiwa aku punya Allah adalah pemilik semua jiwa Dari sini kita menyadari bahwa sesungguhnya kita semua kepunyaan Allah Tidak ada seorang pun pantas berbuat sesuka hati dan melanggar ketetapan Allah Apakah kita sudah menunjukkan sikap hidup yang pantas sebagai kepunyaan Allah Setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya termasuk atas dosanya Orang yang berbuat dosa dialah yang harus mati Anak tidak akan menanggung kesalahan ayahnya Dan ayah tidak akan menanggung kesalahan anaknya Orang benar menerima berkat kebenarannya Dan kepasikan orang pasik akan tertanggung atasnya Allah menganggap tiap orang bertanggung jawab atas setiap perbuatan Dan membalaskan setimpal dengan perbuatannya Allah hendak mengingatkan tanggung jawab pribadi dari setiap orang Karena itu milikilah rasa tanggung jawab yang benar Agar kita mampu mempertanggungkan Mempertanggung jawabkan jiwa dan dosa kita di hadapan Tuhan Allah mau supaya semua orang berdosa bertobat Inilah seruan Allah kepada umatnya Agar menyadari keberdosaannya Dan kemudian bertobat Sehingga Allah akan menyelamatkan Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini Mendorong kita untuk bertobat dari semua perbuatan dosa kita Dan berbalik kembali kepada Allah Dia adalah Allah yang adil Dan memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk bertobat Dan hidup dalam ketaatan Tuhan tidak senang melihat orang berdosa Menderita atau mati Tetapi menginginkan agar mereka berbalik dari jalan-jalan yang salah Dan hidup dalam kesetiaan kepadanya Setiap orang akan dinilai berdasarkan perbuatannya sendiri Bukan berdasarkan dosa-dosa leluhur Atau generasi sebelumnya Hal ini mengajak setiap kita Untuk mengambil keputusan yang bijak Bertobat dan hidup dalam kepatuhan kepada Tuhan Agar dapat menikmati kehidupan yang berkenal di hadapannya Amin Kita berdoa Allah Bapak di sorga terima kasih Karena Engkau masih memberikan nafas kehidupan bagi kami Biarlah hari ini Tuhan Engkau juga memelihara kehidupan kami di hari yang baru ini Engkau tetap bersama-sama dengan kami Di dalam melakukan berbagai pekerjaan kami Aktivitas keseharian kami Biarlah juga berkatmu senantiasa mengalir Dalam kehidupan kami Apapun yang menjadi kerinduan kami Biarlah Tuhan yang menyatakan Dalam kehidupan kami masing-masing Bagi kami Bagi keluarga kami Bagi orang-orang yang kami kasihi Tuhan Ajarlah kami Menjalani hari ini Sesuai dengan kehendakmu Jangan sampai kami jatuh ke dalam dosa Tetapi biarlah hati kami Menyenangkan hatimu Di hari yang Engkau berikan ini Kami menjadi Anak-anakmu yang setia Kepadamu Biarlah apa yang kami lakukan hari ini Dapat kami bertanggung jawabkan dengan baik Dan menyenangkan hatimu Ya Tuhan Allah Engkau adalah sumber kebaikan hidup kami Kami senantiasa Bukan bergantung padamu Karena hanya darimulah kebaikan hidup kami Dan berilah kebaikan itu Kami rasakan Dalam kehidupan kami Keluarga kami Dan orang-orang yang kami kasihi Biarlah kami semuanya sehat Tuhan Jauhkan segala penyakit Dan orang-orang sakit Tolong Tuhan sembuhkan mereka Kasihani mereka Terimalah Tuhan Doa kami ini Di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus Kasih dari Allah Bapak Dan persekutuan roh kudus Menyertai kamu sekalian Amin Selamat beraktifitas Tuhan memberkati Terima kasih